Nah ini salah satu kakao yang masih tersisa di kebun ini Dulunya kebun ini sebelum ditanami kelapa sawit Merupakan kebun kakao atau coklat Sekitar tahun 2000 Maaf belum, tahun 2000 belum Masih sekitar 1998 Sehingga tahun 2000 Itu mulai menanam dan Memetik hasil sekitar tahun 2001 hingga 2007 Nah ini sisa kakao yang masih hidup di kebun ini Nah ini kakao yang tidak lagi berbuah Dikarenakan tidak pernah dipangkas Seperti yang kita tahu bahwa kakao Untuk bisa berbuah Dia memerlukan pruning atau pemangkasan Dia dibentuk seperti parabola Nah sehingga sinar matahari bisa menembus pada setiap batang Pada setiap ranting Sehingga dari situ dia bisa berbuah Sebenarnya kakao ini masih bisa produktif Ini usianya sekitar 10 hingga 14 tahun Sebenarnya masih memiliki produktivitas yang bagus Di sana kita lihat masih ada bunga Cuma bunga itu tertutup dengan daun Tidak terkena sinar matahari sama sekali Sehingga tidak bisa berbuah Nah ini pondok kenangan Sebelum Membuat gubuk yang ada di sana Nah kita awal-awal punya gubuk disini Ini gubuk Usianya sudah bertahun-tahun Sejak awal membuka Lahan ini sekitar 12 tahun yang lalu Sekitar 14 tahun yang lalu Nah disini latak gubuknya Nah ini sisa-sisa kakao Yang masih hidup Yang lain Pada tumbang Dan ada juga yang Sengaja memang Dibunuh Atau Ditebang Karena diganti dengan Dengan sawit Di samping gubuk ini ada durian Entahlah kenapa durian ini Belum berbuah Sudah cukup rindang Ini durian asli Sulawesi Duriannya kecil-kecil Tapi cukup manis Tidak terasa waktu sudah sore Saatnya pulang Kita cukupkan Sekian dulu Sampai ketemu lagi Assalamualaikum